hai bro jumpa lagi di channel CA garonger seperti biasa masih seputar pertegean bro kali ini saya akan mereview tege jia diaoni assassin ya jia diaoni assassin penampakannya seperti ini bro ini ada tulisan secret assassin di sini ya ukuran 540 cm bagian handle nya seperti ini nah ini yang lebih jelas tulisan assassin nya ada di sini bro tuh kelihatan ya tutupnya logam bro di bagian belakang ini ada logo jia diaoni ya oke bro enggak perlu lama-lama seperti biasa kita ukur dulu mulai dari panjang tertutupnya bro yang ukuran 540 ini ya bro panjang tertutupnya 110 cm bro ruas panjang terus diameter diameter bonggolnya diameter bonggolnya diameter bonggol diadioni assassin 19,5 mili lanjut diameter bonggolnya diameter bonggolnya 1,6 mili bro langsung kita timbang ya bro baru setelah itu kita akan bahas lagi lebih dalam jia jiaoni assassin ini bro yuk langsung kita timbang kita timbang jiaoni assassin 54 lengkap dengan tutup atas bawahnya beratnya 227 gram coba tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah ya kita lihat berapakah beratnya tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah 188 gram oke oke bro yuk kita lanjut Oke barusan sudah kita timbang bareng ya bro beratnya hanya sekitar 180 gram ya jadi enggak sampai 190 gram tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah di ukuran TG 540 cm dengan spek kaku ya kita kita sudah ukur diameternya tadi ujung 1,6 mili dan diameter bonggol atas itu 19,5 mili dia TG medium hard lebih mendekati ke kapu ya bro ya jadi ini tergolong TG yang ringan bro jia jiaoni assassin tergolong TG yang sangat ringan sekali mengenai harganya bro TG ini apa tergolong ekonomis ya ini TG tidak ada yang ukuran 63 paling panjang hanya sampai ukuran 570 cm saja ini ekonomis harganya di kisaran harga antara 600-650 ribu saja ya Bro Oh ya penampakan di dalamnya ini karbonnya bermotif Bro jadi seperti ini Bro karbonnya bermotif ya dengan ujung-ujung ruasnya berwarna kuning emas kecoklatan ini Bro terus ujungnya ujungnya juga lumayan besar tadi kita ukur 1,6 mili ya dengan dilengkapi rolling tip Bro ini sudah bisa muter ujungnya ya bro ya ini bisa muter ini ujungnya bro nah ini rolling tip Bro ada sedikit yang ingin saya tambahkan lagi Bro kemarin ada penonton channel jagarongar dia komen kalau timbang TG itu dengan tutup bawahnya Om tutup atas dilepas tutup bawah tetap terpasang sama seperti pabrikan lainnya Oke saya luruskan seperti ini masukannya tetap saya ambil terima kasih Bro jadi seperti ini tujuan saya melepas tutup atas dan tutup bawah nomor satu itu biar kita sama-sama mengetahui bobot blanknya Bro jadi tanpa tutup blanknya itu bobotnya berapa berapa gram ya Jadi kalian bisa tahu itu tergolong TG berat atau TG ringan dan yang kedua kalau sudah pabrikan mengukur dengan cara yang seperti itu saya tidak akan mengulangi cukup kalian lihat spek yang ada dari pabrikan kan begitu buat apa saya ngulangi lagi kan gitu Bro terus Oh ya satu lagi kalau bilang pabrikan mengukurnya dengan tutup bawah semua itu keliru ya tidak semua pabrikan cara nulis speknya itu berbeda-beda ya Bro bahkan ada yang seperti ini bahkan ada yang seperti ini dulu pernah saya bahas loh ya untuk diameter ujung yang kita tahu yang diukur pasti adalah blanknya ya Bro di bagian sini tentunya yang benar di ujung cuma ini karena sudah tertutup oleh rolling tip ini saya ngukurnya agak di belakang nah bahkan ada yang ngukur dia diukur dari sisi paling besar di sini Bro yang sudah ada resinnya mereka ukur ada pabrikan yang seperti itu jadi menurutku kurang pas kalau buat saya ya terus diameter bonggol ada pabrikan yang mengukur diameter bonggol disini itu benar kalau menurut saya tapi ada juga yang mengukurnya disini nah jadi setiap pabrikan berbeda-beda ya Bro mereka punya mereka punya cara untuk menulis spesifikasi tidak sama antara pabrikan A B dan C ya kalau eh kawan ku yang kemarin komen itu tutup bawah jangan dilepas mungkin hanya membaca beberapa spesifikasi dari beberapa pabrikan ya tidak semuanya seperti itu Bro jadi berbeda-beda yang saya lakukan ini adalah cara yang berbeda juga jadi kalau sudah ada dari pabrikan seperti itu saya tidak akan mengulanginya ini cara yang berbeda Bro by the way ini sangat cakep sekali ya Bro ya di bagian bonggolnya waduh cakep Bro Johnny Assassin kita lihat eksemnya ya Bro ya ini tegak lumayan kaku ya kalau dibanding dengan tegak kemarin yang kemarin saya review Aupeng Speed R ya hampir sama Bro walaupun diameter ujungnya dia apa lebih kecil si Johnny Assassin ini lebih kecil tapi Kakunya ini hampir sama ya Bro ya buat temen-temen eh yang suka mancing garong punya support 567 jari ikatnya asik pakai tegak ini ya Bro tegak ini juga sudah lama ya beredar di pasaran tegak di Indonesia juga sudah lama karena tahun 2019 aku udah pernah pakai tegak ini cuma saya jual Bro ada kebutuhan lain saya jual dan sekarang saya gulaan lagi untuk dijual lagi Bro oke Bro langsung saja kita simak lengkungannya ya Bro ini bukan tes kekuatan tegak ini hanya melihat lengkungan tegak ya Bro jangan salah jangan salah jangan salah menilai itu sih Willy Anu tes apa namanya tes angkat beban cuma 500 mili atau cuma satu liter jangan keliru Bro ini hanya tes atau hanya untuk melihat lengkungan tegak bukan tes kekuatan tegak ya Bro Oke Bro langsung saja kita ke halaman kita simak lengkungannya si jadioni Assassin 540 cm ini yu punya saksin 540.com tak kadang bukan simak lengkungan bingung bagus ya simak lengkungannya bro bagus ya hai 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 semak lompongannya bro Oke Oke Barusan sudah Kita tes angkat beban ya bro ya Jadi Jadionia Sasin punya lengkungan yang Sangat bagus bro Buat kalian yang penasaran Bisa Pesan ke aku ya Lewat nomerku tadi itu bro Bisa Jadionia Sasin 540 cm Saya ready Untuk harganya Jadionia Kalau mau tau kisaran harganya 600-650 ya bro Tentunya Dapet bonus topi J.A. Garonger Sekian dulu ya bro Cerita saya Tentang Jadionia Secret Assassin ini Terima kasih banyak Sudah menonton channel J.A. Garonger Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa lagi bro Jangan lupa like, comment, dan subscribe 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 Jangan lupa like, comment, dan subscribe